PASUKAN HAMAS Wilayah Al-Zaitun di Tenggara Kota Gaza dan Kota Rafah di Jalur Gaza Sejak Minggu 12 Mei 2024 pagi, pejuang Palestina tersebut terlibat dalam konfrontasi sengit di Kem Jabalia Timur di Gaza Utara Setidaknya 10 kendaraan militer Israel dihancorkan, termasuk 9 tank dan 1 pengangkut personen lapis baja Brigada Al-Qasam juga menembaki kumpulan dan kendaraan pasukan pendudukan Israel di daerah tersebut dengan tembakan mortir berat Sejak awal serangan darat ke Gaza, puluhan tank dan kendaraan tempur pasukan Israel telah hancur diserang pejuang di Gaza Di waktu bersamaan, pejuang Al-Qasam dilaporkan melakukan operasi dekat Situs Al-Mabhu sebelah timur Kem Jabalia Hamas menggunakan roket Al-Yasin 105 untuk menargetkan tank Merkava Ikuti terus berita aktual lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia